Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Pekalongan pada Rabu Sore 2 Februari 2022. Dalam kunjungannya kali ini, rombongan Kemenko PMK RI yang dibimpin oleh Deputi 4 Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Femi Eka Kartika Putri, disambut baik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim beserta jajaran di Musium Batik Pekalongan. Dalam kunjungan ini, Kemenko PMK ingin melihat langsung implementasi program PAUD HI di Kota Pekalongan, salah satunya di KB Mahardika Panjang Baru. Tempat di KB Mahardika Panjang Baru, kerombongan PMK berdialog menjaring aspirasi dari para pendidik PAUD serta mencerahkan bantuan berupa 42 box masker anak dan satu buku panduan PAUD HI. Usai melakukan tinjauan di Putih Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femi Eka Putri, menilai bahwa penerapan PAUD HI di Kota Pekalongan sudah luar biasa. Bagaimana pegembangan anak usia dini layanan holistik integratif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan maupun kesejahteraan telah dijalankan dengan cukup baik. Keberhasilan dalam penerapan layanan PAUD HI perlu sinergitas antar masyarakat dengan pemerintah daerah setempat dan menurutnya sinergitas tersebut sudah diterapkan dengan baik di Kota Pekalongan. Lebih lanjut, Kota Pekalongan dipilih sebagai salah satu kota yang dikunjungi karena dinilai penerapan layanan PAUD HI-nya bagus. Alhamdulillah luar biasa ini karena sebetulnya inisiatif masyarakat itu menjadi penyemangat. Inisiatif masyarakat menjadi apa sih jenengi ya? Ya, pokoknya luar biasa lah ya. Kalau masyarakat ini tidak peduli dengan kondisi anak-anak di sekitarnya tentu sulit kita mengharapkan anak Pekalongan khususnya ya yang sehat, cerdas, seria, berharap pemuliha. Jadi upaya dari masyarakat ini didukung oleh dinas pendidikan dan OPD terkait ini merupakan contoh ya, contoh yang sangat baik sinergitas dari layanan PAUD HI itu sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Kemenko PMK Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa dalam mewujudkan layanan PAUD Holistik Integratif, pemerintah Kota Pekalongan sebelumnya telah meresmikan program pengambangan anak usia dini Holistik Integratif dengan menggandeng OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinsos P2KB, Dinduk Capil, dan DPM PPA. Selain itu, dari aspek pendidikan, Dinas Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana seperti layanan konseling pendidikan atau la kondik dan lingkungan sekolah yang memadai sehingga nanti kebutuhan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis dapat terpenuhi termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menonton!